Halo Planters, kali ini kita akan membahas putar sawit Indonesia. Sejarah sawit dimulai pada tahun 1848, di mana sawit tersebut dibawa dari Amsterdam, Belanda menuju kebun Raya Bogor. Awalnya tujuan penanaman sawit ini hanyalah untuk sebagai tanaman hias saja. Namun pada tahun 1911, Adrian merubah sawit menjadi tanaman komersial. Ia membangun usaha kelapa sawit di Pulau Raja Asahan dan Sungai Liput Aceh. Seiring perkembangannya waktu, industri sawit Indonesia semakin berkembang. Data menunjukkan bahwa terdapat 16 juta hektare pergunaan sawit di Indonesia, di mana sebagian besar dikuasai oleh swasta, rakyat, dan negara. Peran kelapa sawit di Indonesia Ada tiga poin penting peran kelapa sawit di Indonesia, mulai dari lapangan kerja, nilai ekspor, dan ketahanan energi. Sawit Indonesia mampu menyerap sekitar 16 juta lapangan pekerjaan, baik lapangan kerja langsung maupun tidak langsung. Ekspor kelapa sawit Indonesia Pada tahun 2020, divisa yang dihasilkan oleh kelapa sawit sekitar 25,6 juta USD atau sekitar 300 riliun rupiah. Tantangan sawit Indonesia Jadi Raja Sawit Dunia memiliki banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah Black Campaign. Black Campaign adalah suatu cara yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk menjatuhkan daya saing kelapa sawit Indonesia. Untuk itu, kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus satukan barisan, satukan pendapat, kita bisa lawan Black Campaign. Karena sawit layak untuk diperjuangkan. Karena sawit ada untuk kita semua. Menopong ekonomi banyak orang. Merajut asa. Mengukir senyum. Membangun harapan. Dan membangun negeri tercinta. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.